Oke baiklah teman-teman kali ini bertemu lagi kali ini saya tidak memperbaiki sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu jadi kali ini di depan saya ada termis ya termis AC ini letaknya ini berada di unit indoor ya unit indoor perannya sangat penting bagi sebuah unit AC Oke di kesempatan kali ini saya hanya memperjelaskan atau menceritakan bisa dibilang atau memberitahukan bagi teman-teman yang belum paham apa itu termis atau manfaat atau kegunaan dari termis itu apa dan juga apa masalah yang terjadi di AC apabila termis tersebut rusak Oke di depan ini ada termis ini termis itu di AC ada dua ya termis suhu ruangan sama termis suhu pipa ke yang disebut dengan termis suhu ruangan itu yang seperti ini jadi ini biasanya letaknya untuk membaca suhu ruangan di dalam kamar atau dalam ruangan jadi apabila suhu tersebut sudah mencapai dengan setelan remote yang ditentukan maka termis tersebut akan mengirim sinyal ke modul untuk memutuskan harus ke outdoor AC agar outdoor AC bisa mati dan standby dan apabila suhunya meningkat kembali maka termis tersebut juga akan mengirim sinyal ke PCB untuk menghidupkan mesin kompresor outdoor AC ya oke ini termis suhu ruangan dan disini yang satunya ini termis suhu pipa ya termis ini fungsinya untuk membaca suhu pada pipa AC ya oke termis tersebut juga termis juga itu terdiri dari beda beda merek AC beda bentuk termis yaitu bedanya ada pada soket oke termis sendiri itu ada yang soket single dan ada juga yang soket dobel contoh yang soket single itu seperti ini ya jadi termisnya satu-satu terpisah seperti ini termis suhu ruangan terpisah termis suhu pipa juga terpisah ini namanya termis dengan soket single kalau termis dengan soket dobel contohnya seperti ini jadi suhu ruangan sama suhu pipa dia menjadi satu soket ya jadi ada beberapa AC yang menggunakan termis suhu dobel ada juga beberapa AC yang menggunakan soket single yang jadi perbedaannya disitu oke nilai dari termis tersebut itu dikisaran 10 Ohm ke atas ya 10-18 Ohm atau 18k jadi apabila termis tersebut rusak jika teman-teman mengukurnya bisa diukur dari dalam soket dari dalam soket atau bisa dikupas kabelnya sedikit lalu diukur menggunakan tang Ampere ditaruh di skala pengukuran Ohm atau menggunakan tang Ampere analog juga itu diukur di skala 1k ya oke baik jadi pada saat pengukurannya jika termis tersebut diukur hasilnya di bawah 10 Ohm atau 10k berarti termisnya rusak itu kemungkinan termisnya rusak dan kemungkinan dia terjadi short pada termisnya ya jika pengukurannya di atas 10 Ohm atau 12 biasa standar AC split itu 12 Ohm atau sampai 15 Ohm ya itu berarti termisnya bagus tidak ada masalah pada termisnya bisa dicek permasalahan di tempat lainnya jika teman-teman mencurigai termis itu yang rusak Oke disini saya akan membahas apabila termis suhu ruangan yang rusak ya jadi kalau termis suhu ruangan rusak ini yang terjadi pada AC itu dari remote tidak bisa istilahnya dari remote itu dia tidak berfungsi jadi jadi waktu kita hidupkan AC itu dari remote AC nya tidak tidak mau hidup ya dan itu juga bisa terjadi lampunya kedap kedip lampu powernya kedap kedip itu bisa disimpulkan termis suhu ruangannya rusak nah bagaimana jika termis suhu pipa yang rusak ini sesuai pengalaman saya yang seharap dihadapi di lapangan ya jadi kalau termis suhu pipa itu yang rusak atau terjadi short pada termisnya itu biasanya di outdoor itu outdoor AC ya outdoor AC sering mati hidup mati hidup sendiri itu mati hidup memang AC itu mati tapi outdoornya mati hidup apabila suhu ruangan itu tercapai ya misal teman-teman setelnya di 20 derajat dan suhu ruangan sudah mencapai suhu 20 derajat itu outdoornya pasti akan mati ya tapi kalau suhu belum mencapai dengan setelan remote dan outdoornya sudah mati terlebih dahulu itu permasalahannya kemungkinan ada pada termis pipa ini ya termis yang membaca suhu pipa ya itu biasanya dia sudah lemah atau terjadi short pada termisnya jadi harus diganti ya biasa itu yang saya temukan di lapangan Oke untuk berikutnya Oke bagaimana cara memperbaiki atau mengakali termis tersebut jika kita tidak mempunyai stok atau di tempat kita juga itu jauh dari toko-toko elektronik atau sperpat AC yang biasa yang saya lakukan itu mengakalinya dengan resistor 12k ya jadi teman-teman itu kalau tidak punya untuk termisnya untuk toko atau sperpat AC yang dekat dan keburu untuk memperbaikinya ini bisa diakali dengan resistor 12k ya itu teman-teman mau pasang di suhu as ini pipa atau suhu peruangan bisa bisa dilakukan ya jadi caranya itu teman-teman sini potong-potong putus lalu disolder ya resistor 12k nya disolder antara dua kabel yang ini dua kabelnya itu disolder saja terus dipakai isolasi bakar ya biar aman untuk min flashnya itu tidak ditentukan jadi bolak-balik sama saja karena resistor itu hanya sebagai tahanan sama juga termis ini hanya untuk sebagai tahanan jadi bisa menggunakan resistor 12k jadi kepada termis suhu ruangan ini jika teman-teman mengakalinya dengan resistor 12k itu sebenarnya tidak dianjurkan ya tapi memang bisa jika teman-teman mengakali dengan resistor 12k itu yang terjadi AC bisa hidup tapi AC nya tidak bisa membaca suhu ruangan pada ruangan tersebut ya ruangan tertentu yang dipasangnya AC jadi si AC si outdoor AC ini kompresor AC akan hidup terus-menerusnya 12k itu walaupun suhunya sudah mencapai 20 derajat atau 16 derajat yang teman-teman style di remote tapi dia tidak bisa memutuskan arus ke unit outdoor ya jadi AC itu akan hidup terus outdoornya akan hidup terus outdoornya akan mati ketika teman-teman mematikan unit indoornya itu baru outdoor juga ikut mati ya jadi kelemahan untuk mengakalinya dengan resistor 12k itu salah satunya itu dan AC nya itu tidak bisa membaca suhu ruangan AC nya kompresor outdoornya akan bekerja terus-menerus dia akan mati ketika teman-teman mematikan unit AC nya ketika teman-teman menghidupkan kembali unit AC ya outdoornya akan hidup hidup terus seiring indoornya tetap hidup jika indoornya dimatikan pasti outdoornya mati itu kelemahan jika teman-teman menggunakan resistor 12k tapi tidak dianjurkan ya tidak disarankan untuk menggunakan resistor 12k tapi apabila pekerjaannya keburu bisa diakalin seperti itu dan saya anjurkan agar itu hanya dipakai untuk sementara jika sudah mendapatkan resistornya termisnya yang baru segera diganti ya jangan dipakai untuk seterusnya menggunakan resistor 12k ke apa termistor ini berperan sangat penting juga pada unit AC ya jadi termistor ini berperan sangat penting juga pada unit AC oke disini saya akan memberitahukan bagaimana apa sih penyebab yang terjadi sehingga bisa termis ini rusak ya oke yang pertama itu bisa karena usia dari termisnya ini sudah lama ya sudah lama dan memang harus diganti jadi apabila teman-teman ketemu masalah unit AC yang rusak jadi yang kedua itu bisa dia karena mendapatkan tegangan arus listrik yang berlebihan ya itu menyebabkan termisnya rusak putus atau short ya dan bisa juga karena usia termisnya ini sudah lama yang memang harus diganti jadi apabila teman-teman ketemu masalah unit AC yang rusak entah outdoornya atau indoornya kedep-kedip teman-teman analisi dulu analisi dulu apa kerusakannya apa benar dari termisnya biasa juga bukan karena termis biasa juga karena mungkin fan blowernya macet atau apa itu bisa disebabkan juga ya tapi paling umumnya jika termis rusak itu termis ruangan rusak pasti tidak mau di remote itu yang pertama yang kedua lampu powernya kedep-kedip terus dan jika termis pipanya rusak itu outdoornya pasti mati hidup mati hidup sebelum suhu ruangan tercapai outdoornya sudah keburu mati ya biasa itu yang ketemu pada lapangan ya di lapangan itu pada AC split biasa yang standar Oke yang berikutnya itu untuk termis yang soketnya dobel seperti ini itu biasa terdapat pada AC yang mereknya Panasonic sahab samsung kiri sama LG juga yang biasanya soketnya itu soket dobel dan untuk kalau soket single itu biasa terdapat pada unit AC daikin sahab Thailand dan lain-lain ya saya lupa juga merek-merek kenal banyak merek AC banyak juga bedanya Oke mungkin sekian video untuk hari ini ya ini untuk penjelasan masalah termis termis suhu ruangan sama suhu pipa yang ada pada unit AC mungkin di video berikutnya saya tunggu kebuatkan penjelasan yang lain untuk hari ini batas sekian terima kasih sudah menonton